Intro Kepulangan Gaston Castayo ke Argentina, kampung halamanya tentu memberi kesedihan mendalam dalam sosok Julia Perez, mantan kekasihnya. Namun meski kini Gaston sudah pulang ke kampung halamanya, bukan berarti Juppe bisa dengan mudahnya melapakan Gaston dari hidupnya. Penanggut seksi ini mengaku jika ia belum bisa membuka hatinya untuk pria lain, dimana Juppe tidak mau mempermainkan hatinya sembarangan. Bagi Juppe, lelaki bukanlah sebuah kaos kaki, dimana saat Juppe sudah tidak membutuhkan benda tersebut, maka ia bisa membuangnya dengan mudah. Saya kalau sama lelaki-lelaki itu saya sangat menghargai, saya gak menganggap mereka seperti kaos kaki, habis pakai buang. Jadi saya sangat menghargai hati mereka, semuanya, jadi saya gak mau juga mempermainkan lelaki, kasihan. Saya dari dulu saya memang punya sifat yang satu selamanya, kalau bisa dikasiankan satu selamanya. Gak pernah saya hubungan itu yang short term, yang habis itu tinggal, gak pernah. Saya pasti jangka waktunya panjang. Juppe sepertinya memang termasuk kriteria cewek yang setia. Ini terlihat jelas bagaimana kesahabaran dirinya menunggu Gaston Castanyol untuk kembali lagi ke Indonesia dan mendapatkan restu dari ibundanya atas hubungan cinta mereka selama ini. Selama menunggu Gaston, Juppe pun tidak ingin memberikan hatinya dengan mudah untuk pria lain. Lelantaran cinta Juppe tampaknya sudah benar-benar mentok kepada pemain bola asal Argentina itu. Saya gak suka gonta ganti laki, gak ada di kamus saya gonta ganti laki. Kalau gonta ganti baju iya, tapi gonta-gonta laki sayangnya yang rugi. Karena bagaimanapun juga cewek yang rugi, perempuan yang rugi. Jangan pikir-pikir kita bangga, enggak lah. Lu pikir si cakep apapun, sekaya apapun, kalau lu pikir lu bangga gonta-ganti laki rugi banget. Oh-oh-oh dia berarti. Lebih bangga lagi kalau kita jadi cewek setia. Udah cakep, setia, banyak duit. Wah, mati masuk surga. Mati masuk surga, pantang banget.